Kalau ini adalah fenomena buatan, hasil rekayasa, maksia. Yang intinya sebenarnya pada waktu dibangun sekitar tahun 1929, yang itu sudah melewati waktu yang panjang untuk bernegosiasi, meresanakan untuk termunculnya kejadian ini. Jadi tidak serta-merta waktu dibangun itu langsung jadi, tapi itu melalui perencanaan yang sangat panjang. Dan seperti ini sekarang saudara melihat. Sekarang sudah sekitar 27 tahun yang lalu. Tujuannya sebenarnya di beberapa negara di dunia ini, memprediksi tahun 2050 atau abad 21, beberapa negara atau dunianya akan terjadi krisis air. Indonesia mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatan dunia untuk memanen hujan. Karena hujan itu airnya luar biasa, kita tidak terkira tubangnya. Dan itu tidak belum semua dimanfaatkan. Yang saudara kalau diberi materi di hidrologi, kita ada yang harus bekerja, yaitu pemanen hujan. Yang secara alami dibuat bendungan buasan. Ini bendungan buasan itu adalah manduk gedung obol ini, yang ada di Jawa Tengah. yang selain manduk gedung obol itu juga waduk gajah mumpur, waduk gajah mumpur, waduk gajah mumpur, ada waduk kemur, banyak sekali waduk-waduk yang dibuat. Dan di Jawa Tengah juga ada. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia, saudara tahu bahwa jumlah manusia itu sekarang sudah 7,5 miliar. Secara kesehatan, untuk kebutuhan minum saja harus 2,5 liter. Berarti dunia ini harus menyiapkan 2,5 liter air untuk 3 kali, 2,5 liter air kali 7,5 miliar untuk minum saja. Belum untuk kebutuhan MCK-nya. Belum untuk kebutuhan perumahan, belum kebutuhan lingkungan, belum kebutuhan pertanian. Ini salah satunya ada tadi, tadi manduk gedung obol itu sebetulnya fungsinya sangat multifungsi, karena ini multifungsi-fungsi gajah. Salah satunya untuk penampung air hijau. Lalu yang kedua, yang manduk gedung obol yang terutama waduk-waduk ini digunakan untuk PLTA, yang tadi kalau arah ke sana itu ada PLTA-nya. Lalu juga irigasi, manduk gedung obol ini digunakan untuk irigasi sampai ke wilayah kudus, Fahri, Semak, dan juga wilayah kabupaten ini. Selain juga di Seragen Boya Lali. Kita sampai ke Surakata. Jadi, sebetulnya sangat mulia sekali. Kita atau pemerintah kita itu mengwujudkan manduk ini sebetulnya. Itu karena untuk sustainable development ke depan, supaya semuanya itu berjalanan sesuai dengan apa yang kita harapkan manusia sejajara. Dengan adanya waduk ini, sekarang tadi yang kita datangi yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa panennya tiga kali. tiga kali itu dua kali panen padi, satu kali polo hijau. Pro dan peru, jadi kebukan ini terkenal dengan hasil kumpulannya komoditas ke nilai. Nah, itu pada saat setelah kekali manen di satu kali, dua kali padi. Itu berkat adanya waduk. Dulu sebelum ada waduk hanya satu kali padi. Bahkan itu sering gagal panen karena kekurangan air. Karena tadi kondisi fisiknya tadi sudah dijelaskan seperti itu, sehingga tidak memungkinkan untuk masa-masa, selain masa ojan untuk ditanami. Tadi kondisinya sudah dijelaskan, sehingga tidak mungkin ditanami padi untuk yang kedua. Bahkan terjadi kegagalan panen karena kekurangan air. Itu sama padi. Karena sudah tidak bahkan. Tadi kalau saudara melihat yang tidak ngantuk, itu ada saluran-saluran mirigasi untuk menyalurkan air waduk ini ke beberapa wilayah yang membutuhkan. Itu baru wilayahnya, belum rumah tangganya, belum produksinya. Sehingga waduk ini sangat berfungsi sekali untuk kelangsungan kehidupan manusia. Saudara telapakannya kan telapak, ya enggak? berapa kilo tadi yang sudah disahatkan dengan topaknya di sini yang termenyumkan makanan dari lauknya. Jadi paduk gedung ohoni juga bisa dipakai. Tadi ada orang masing, tadi ada air tawar, juga di bibit. Bibit ikan, untuk berikanan, ada karambah juga. Sehingga wajib-wajibnya itu selain untuk keperluan pertanian, lalu juga kebutuhan air sehari-hari di sini. Tidak ada pertanian perikanan, yang tadi sudah kita nikmati. Itu dari aspek ekonomi baru ya. Aspek sosial luar biasa, dari aspek sosial ada yang positif dan negatif. yang ada kelompok-kelompok teman imjek, ada kelompok-kelompok, ini apa? Terima kasih. Aspek sosial luar biasa, yang dulunya tidak ada. Tidak ada sebelum pagi ini ditangun. Ini ada berupa, kalau tadi kita masuk, tadi kan tidak ada rumah ya, itu sedulis seperti semuanya, tapi ada kampung di sana, ada beberapa rumah yang ikut menggelam, karena waduk ini melibatkan tiga wilayah, kampung Paseng Seranggen, masuk wilayah kampung Paseng Seranggen, itu di Kecamatan, Tidak ada beberapa desa, lalu juga kampung Paseng Seranggen, lalu juga kampung Paseng Seranggen, lalu juga kampung Paseng Seranggen. Jadi kita masuk, kita masuk, beberapa desa, kita lihat banyak penali desa yang pergi tenggelamkan untuk menampung air tadi. Bukan? Bukan? Tiga, tiga wilayah. Tapi sini yang paling bagus sih. Ya, itu wilayah yang paling bagus sih. Paling bagus, juga. Ya, paling. tapi memang kalau sekali kalau usadara bisa menuju akses mado ini bisa lewat kita di lewat kelupukan kalau usadara lewat makin juga bisa ada aksesnya kalau lewat bayar lalu juga bisa dan saya juga berbicara ini kelewat dari kelupukan memang aksesnya agak-agak jauh dari cara dunia wisatanya itu belum begitu berkembang karena memang saya usah tadi mau menuju kalau memang tidak-tidak dingin atau suka dengan wisata air biasanya kurang berkenap berkunjung ke sini sebetulnya nanti sekali lagi kalau saudara objek wisata ya misalnya ya posisinya itu nanti kalau yang saudara tanyakan tadi sebelum bukan aspek sosial ada aspek ekonomi tadi aspek yang terlibat di sini itu ada banyak sekali pedagang yang di sini juga ada ini sosialnya itu ada pemukulan pedagang yang ada di sini pedagang dengan itu ada ada kebanyakan itu di bawah di bawah kebanyakan itu yaitu antara air yang tadi kalau cerita nanti nggak terlalu banyak saya sudah memberikan Pak jangan lama-lama kok saya mau lama lagi ini dibilangnya materinya sedikit nanti bisa yang ditanyakan di layar waktu jadi kalau memang banyak sekali kalau untuk penduduknya ini di sini banyak yang menjadi TKI dan TKW provokan ada salah satu daerah yang memberikan devisa medara tertinggi dari TKW dan TKI itu banyak yang sebetulnya bisa diteliti yang aspek yang sangat bagus sekali apa nanti dampaknya terjadi di sini untuk yang muda-muda itu banyak menjadi TKI dan TKW lalu yang ada itu orang tua dan anak-anak karena TKW dan TKW itu setelah menikah berangkat lagi ini nanti anaknya yang ngomong kayaknya ini kolaborasi begitu banyak ternyata menjadi ke sobek-sobek kasihan yang menarik juga untuk rumah fisikal ya fisiknya tadi untuk rumah dari sana tidak ada yang dari tembok tetapi cuma dari kayu ini juga ada yang ada dengan lingkungan fisik karena adaptasi ini masyarakat di sini menggunakan apa yang ada di sini ada merupakan daerah komunitas hati yang tinggi juga di bawah tengah bukan tadi dari sana kan dari sati selanjutnya lain nanti bisa ditanyakan dan pertumbuhan penduduknya minus karena banyak yang keluar menjadi TKW demikian dari saya singkat karena ini segera menuju ke objek berikutnya terima kasih